Intro Film ini mengungkap tentang sisi lain dari pertambangan batubara di Indonesia Film ini bercerita tentang perjalanan band di Bilal Solo, Si Sutradara dan Ucok Mulai dari Jakarta terus keliling Indonesia Sampai dengan kali nonton video Tercetak sebanyak 31 orang yang mayoritas anak-anak meninggal dunia Dalam kebangan galian Taman Batubara Sampai jumpa 350 galian lubang tambang ini hanya di daerah Kalimantan Timur saja Dan ada 8 juta hektare galian lubang tambang belum ditutup atau direklamasi Hal tersebut juga membuat petani kesusahan Karena lumpurnya yang menghambat pada Semula ini adalah gunung yang mengalirkan air untuk sawah dan kebun komari Serta para petani transmigran yang datang dari Jawa tahun 1970-an Kini mereka hanya mengandalkan air hujan atau air bekas tambang Yang membawa serta kendapan lumpur Dulu sebelum ada bangunan Batubara, sawah tidak rusak Sekarang ada bangunan Batubara, layak kecil masang sara Yang enak layak yang besar Uka-uka kaki terima uang Kalau kita terima apa? Terima imbatnya lumpur Ario Wahyu Utomo, 13 tahun, adalah seorang pelajar MTS Al-Mashurya Tengah Berupakan salah satu dari korban yang tewas dan gelap di lubang gari tambang Batubara Ario Ario Modelnya kayak alum-alum gitu loh Kalau aja bihori Nah itu yang disana ya karena lumpur nya nggak mau tinggi Ini kan lumpur ini Lumpur dari tambang Ketiri coba Ketiri dan Ketiri Pautanam, Ema, Miftahul, Ahmad Dari, Koko Handoko, Aprilia adalah nama-nama korban yang ewas dikalian lubang tambang batu bat. Dan di kampung ini, air bersih sudah lama jadi sejarah. Ini kehabisan air terus, sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Salah satunya, bagi keluarga Komari. Oh, ini kan? Iya. Jadi ini air untuk minum ya, Pak? Iya. Keruh gini, Pak, ya? Ya, begitu. Lehan, Ma, enggak ada punya cita-cita. Lehan, cuman besar bilangnya, pikir sali uang banyak supaya Mama bisa naik haji sama Bapak, bikinkan Mama rumah. Saat ini diperkirakan terdapat 3.500 lubang bekas tambang. Menurut aturan, lubang-lubang ini seharusnya diuruk kembali atau direklamasi. Perusahaan bahkan telah diminta menyetor sejumlah uang jaminan untuk biaya reklamasi. Namun, ini bukan semata tentang perusahaan yang melanggar aturan atau korupsi uang jaminan. Melainkan aturan pasca penambangan sendiri yang juga bermasalah. Simaklah jalannya rapat antara Komisi 7 DPR dan Pejabat Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, serta 290 pemilik tambang batu bara ini. Bapak, enggak usah cerita panjang-panjang sama saya. Cukup itu aja yang saya tanya. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara, setelah batu baranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Itu aja. Nah, nanti soal benar atau tidak, biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu, saya lihat yang saya lihat setelah kami mengunjungin, hanya kebuangan air, hanya kesepakatan antara Pemda, yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana, saya enggak tahu. Terdapat kurang lebih 8 juta hektare lubang tambang belum direklamasi. Yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500 ribu hektare terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Setiapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup, dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi, maupun oleh kabupaten dan kota. Saya kira cukup ya masalah ini. Untuk apa bertele-tele lagi. Pada kenyataannya, siapapun yang menang memimpin Indonesia, kerusakan, kericuhan, pengrusakan lahan, polusi tambang, tetap menjadi beban Indonesia. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.